BKD Kabupaten Garut sempat hadir disini dan juga yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kang Ade Ginanjar yang terhormat juga Bapak Bupati Purwakarta Alhamdulillah ini akan menjadi inspirasi buat kita saya kemarin baca di media online bahwa beliau mengusung tentang revisi Undang-Undang ASN bahkan beliau pun berkata pengangkatan honorer itu harus dimulai dari usia yang terlama dan masa kerja yang terlama ini Bupati sangat menyusung tentang revisi Undang-Undang ASN makanya kita akan dialog dengan beliau sejauh mana respect terhadap guru honorer yang disana yang saya ketahui kemarin di media di Kabupaten Purwakarta ada 4.000 kalau nggak salah ya Pak Bupati 4.000 honorer kalau di Kabupaten Garut Pak yang saya ketahui yang ada di data pagar itu sekitar khusus untuk guru honorernya saja dari pendidikan sekitar 13.000 13.000 honorer yang terakomodir dalam kesejahteraan APBD sekitar 7.000 itu pun sangat dahsyat Bu sangat dahsyat Pak Bupati ini gajinya sekitar 100.000 per bulan kalau dikalikan per hari berapa Bu? 4.000 per hari 4.000 per hari dunia pendidikan sangat meninggi oleh siapa? guru honor ini bertolak belakang dengan amanat undang-undang Bu amanat undang-undang 45 pasal 7 pasal 27 ayat 2 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak layak tidak Bu 4.000 per hari? tidak ini harus dipikirkan Pak Ketua DPRD karena apa? pengajuan dari eksekutif ini diakses oleh legislatif